melihat pernikahan teh neri dan kang dadan halo bun assalamualaikum selamat pagi pagi ya bun pagi jadi ya bun pagi ini mama jadi tuh mau menghadiri acara pernikahan anaknya tetangga gitu ya bun ya deket kok dari rumah nah ini pagi mama jadi dan dede jayena udah siap-siap aja tapi sebelum itu harus makan dulu bukan tanpa alasan ya bun ya karena mama jadi tuh masuk angin lalu kerokan setelah itu mau minum obat harus sarapan dulu kalau begitu makan sudah selesai nah ini mahaji udah nyamper aja kita pergi ya bun ya tempatnya memang tidak jauh dari rumah mama jadi ya cuman beberapa detik gitu ya nah ini kita sudah nyampe aja ke lokasi masya Allah banget juga ya bun pagi ini tuh sudah turun hujan juga kabut itu sangat menyelimuti nih pagi ini nah bun disini tempat rumah yang hajatannya tapi kalau untuk acaranya itu agak sebelahan karena panggungnya begitu besar dan juga memerlukan tempat yang lebar nah ini kita udah nyampe ya bun ini yang jualan menima ratai dede jayena sudah alik uk aja tapi kita harus nyampein dulu ke acaranya dan kita harus salaman dulu ke pengantin gitu ya bun ya tapi pas masuk memang lagi acara khidmat gitu memang si bun mama jad itu datangnya kesiangan dan juga tidak melihat acara ijab kabul gitu gak apa-apa ya bun ya tadi tuh dede jayena bangunnya siang nah ini ya bun acara memang sudah dimulai tapi tidak ada acara lengseran kayak pernikahan biasanya gitu ya bun ya ini tuh keluarga laki-laki santri dari pesantren apa gitu ya tadi mama jad lupa dan juga itu ibu-ibu kalau lihat kok tamunya sedikit gitu ya ya memang ini tuh setelah ijab kabul tidak banyak yang datang karena juga pengantin laki-lakinya itu orang jauh kalau gak salah dari garut gitu ya bun ya nah kalau begitu kita lirik dulu dede jayena yang hal yang terus-terusan karena memang melihat jajanan mainan yang lain nah seperti itu aja ya bun kira-kira pagi-pagi seger banget sejuk denger yang hajatan menih asah yang kawin dewi gitunya terus gening sekarang teh di sosial media itu lagi rame itu siapa yang menikah sama orang turgi menik nyud-nyudan gitunya bunnya ya Allah ya Robi ya sudah tinggalkan nyud-nyudan nah ini itu lagi acara seserahan kayak gitu ya simbolis aja yang mama jad lihat juga disini itu memang gak semua acara dilaksanakan seperti saweran ada kidung itu tidak ada ini hanya acara yang perlu saja gitu karena memang ini tuh kalau gak salah dari keluarga santri yang santri besar gitu di daerah garut kalau gak salah ya tadi mama jad lupa ya pengantin laki-laki dari mana ya sudah ya bun kalau begitu kita keluar aja melihat dede jayana udah jajan apa lagi tuh udah jajan bebek-bebekan ya cilok lagi nah ini cilok dia yang beli tapi gak mau makan cuman melihat orang jajan dia mau ya sudah ini mama jad dia ngabisin padahal ini perut sudah kenyang ya bun ya begitu lah ya kalau dede jayana dibawa kemana-mana yang dilirik itu mainan nah disini kita itu lagi menunggu acara selanjutnya ini juga diiringi sama acara marawisan dari anak santri cibungur deket-deket sini ya bun ya masya Allah nah ini tuh lagi acara sesi foto keluarga dan juga foto yang ada disitu ya dari pihak laki-laki kayak gitu ya bun ya memang harus kalau mama jad seperti biasa ngintipan dari pinggir dari depan untuk mengabadikan gitu ya gak sempat ikut di foto karena ya tetangkaman nantilah belakangan ya sudah ya bun sekian aja dulu terima kasih yang udah menonton wassalamualaikum